Intro Sehari pasca tim gugus tugas pencegahan pengendalian dan penanganan COVID-19 meningkatkan status dari siaga ke tanggap darurat Satu dari enam pasien suspek di Kalsel yang diisolasi di Ruang Bogenville, Rumah Sakit Umum, daerah RSUD Ulin, Banjarmasin dinyatakan positif terinfeksi Namun setelah menjalani perawatan selama sepekan, kondisi yang bersangkutan hingga kini terus membaik Kepastian terinfeksi COVID-19 ini disampaikan sekretaris sekaligus juru bicara tim gugus tugas pencegahan pengendalian dan penanganan COVID-19 M. Muslim di Banjarbaru minggu siang Menurut Muslim, pasien yang dinyatakan positif terinfeksi yakni pasien nomor urut satu tanpa menyebut identitas dan asal pasien bersangkutan demi menjaga privasi dan ketenangan di masyarakat Tadi sudah saya sampaikan, Ulin 1, usia 40-an Lagi-lagi? Ya Tinggal perjalanan Pak? Kenapa? Kita punya lima waktu itu dan memang hari ini bertambah satu Bertambah satu sehingga yang dirawat sekarang ini menjadi enam Yang satu kan meninggal, dan umat juga sudah disampaikan negatif itu Dari informasi memang pernah ke luar daerah, terutama daerah yang terjangkit Kalau menurut data ya informasi yang terjangkit di Jawa atau Bali Seperti diberitakan sebelumnya, RSUD Ulin Banjarmasin mengisolasi enam pasien dalam pengawasan PDP Kemudian pasien nomor urut enam meninggal dunia sebelum hasil uji laboratoriumnya keluar Namun setelah keluar, hasil uji labnya yang bersangkutan dinyatakan negatif Jadi hingga saat ini masih tetap ada lima PDP, seorang diantaranya telah dinyatakan positif COVID-19 Dari Banjarbaru, Beben dan Hamdiah, Banuapos TV melaporkan